Memang, kesepian ini gampang ke arah depresi. Dan ini bisa ditandang siapa saja? Ada yang mendadak kesepian gara-gara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hey dok, kembali bersama saya, dokter Prof. Spesiono. Eh, di sini pernah ya yang meresakkan kesepian? Wah, pernah dong ya, kesepian itu ternyata tidak hanya orang muda, orang tua juga. Cuma bagaimana ya agar kesepian itu tidak membahayakan? Katanya kesepian bisa menurunkan keadaan kesejahtan. Benarkah? Jika iya, kita harus bagaimana sebagai yang muda dan bagaimana kita sebagai yang tua? Yuk kita bahas pertanyaan yang sudah masuk ke akun Inahat. Satu. Hey dok, apa sih yang dimasuk sindrom geriatri itu? Apa akan menimpa setiap lansia? Oh, pertanyaan bagus banget nih. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala-gejala yang banyak disandang oleh lansia. Apa saja itu? Kesepian, kemiskinan, gampang jatuh, pelupa, sembelit, atau bahkan gampang biol, gampang birak-birak. Apa lagi? Kemudian ada keseimbangannya, gampang jatuh, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk gampang kena penyakit, infeksi, pelupa, dan impotensi. Apakah semua lansia mengalaminya? Enggak semua mengalaminya. Tergantung gaya hidupnya dia. Kalau gaya hidupnya itu bagus, komplit, lahir dan batinnya, bahkan spiritualnya bagus, sosialnya bagus, maka sindrom geriatri ini mungkin sedikit yang disandangnya. Setiap orang mungkin kena peluang, mungkin 1, 2, 3, atau bahkan 14 sindrom geriatri ini. Kalau orang Jawa sih ada 29 problem lansia terbanyak. Dan ini bisa dijaga dengan cara hidup yang benar. Pertanyaan kedua ini. Hei dong, apa sih dampak buruk dari lansia yang terlalu lama kesepian? Bisa depresikah? Ya, kesepian itu suatu perasaan subjektif. Dirinya itu seolah-olah tidak diperhatikan. Atau tidak berkomunikasi dengan sekitarnya. Mungkin ia dalam keramaian, tapi hatinya kesepian. Bisa saja dia bersama dengan anaknya, cucunya, adiknya, kakaknya, tapi anak tadi tidak komunikatif dengan dirinya. Dia merasa seolah-olah dijauhi atau diacuh, teracuhkan oleh sekitarnya. Komunikasi seolah putus, dia merasa sepi, sepi, sepi. Dalam bahasa yang lain, namanya non-lainis atau depresi. Memang kesepian ini gampang ke arah depresi. Dan ini bisa ditandang siapa saja? Ada yang mendatang kesepian gara-gara apa? Maka pasangan yang begitu menyenangkan kembali menghadap Tuhan, meninggal dunia atau wafat. Atau temannya atau sahabat yang begitu akrab, meninggal duluan. Maka dia menjadi orang yang kesepian. Bisa juga kesepian akibat dia pensiun. Dulu jadi tokoh yang diidolakan, selalu dieluk-elukan orang, kemudian tidak kepakai lagi, gara-gara sakit. Kemudian dia bisu, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Atau cacat badan, sehingga dia terjauh dari lingkungannya. Ini namanya kesepian. Apakah berbahaya? Berbahaya kalau tidak bisa dikeluar dengan baik. Perian ketiga ini. Hai dok, support apa yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga yang sudah lansia, walau kadang kita sebagai anak ada pekerjaan keluar kota. Nah, kesepian ini bisa berdampak kalau kematian pasangan yang harmonis, dalam waktu satu, dua tahun dia akan nyusul kematian. Karena itulah waspada. Apa yang bisa kita lakukan pada orang tua kita yang kita sayang ini? Dukung, terutama tiga bulan pertama. Temani dia. Bersamai. Digilir. Anak-anaknya bisa bergiliran, menjaga. Dipikirkan. Anak, menantu, atau cucu. Kalau tidak bisa kontak fisik, minimal. Telepon. 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 Bersurat, kalau memang suka bersurat. Nah, jangan lupa, kemudian orang tua dia ajak apakah ikut anaknya atau anak ikut orang tuanya. Menemani dulu, tiga bulan pertama ini paling bahaya. Selain terjadi, opnam atau masuk unit gawaduat berkali-kali dan kena serangan jantung. Ini yang paling berbahaya. Kemudian, yang kedua. Agenda yang penting pada lansia tadi, dia memilih diri agar punya agenda kegiatan dengan teman-temannya. Apakah teman-teman sehobi, ataukah alumni, atau reuni. Atau yang dibuat semacam kalender rutin. Misalnya, menyibukkan diri dengan memberi makanan ternak, ikan, bercocok tanam, dan semacamnya. Atau ikut klub berhobi. Sebagai monitor di radio atau televisi. Demikian, jangan lupa berdoa sembahyang, membaca kitab suci, dan tepun ibadah di tempat-tempat suci. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Share video ini ya, supaya lebih bermanfaat. Yuk, tetap sayangi dan berikan support kepada lansia. Nah, saatnya saya, Dr. Proposional Amit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.